Di tengah kemajimukan, sikap toleransi antar umat beragama di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, masih dapat kita temui. Kami menghadirkan kembali kepada pemirsa bagaimana keterlibatan umat muslim saat peresmian Gereja Katolik Paroki Santo Yohanes Bintuni belum lama ini. Terima kasih. Di tengah ubacara sakral umat Katolik tersebut, para umat dan tamu undangan yang hadir menyaksikan dengan jelas sebuah momen langka. Potongan video yang direkam jurnalis Kasuari Channel tersebut menunjukkan sekelompok umat muslim sedang bersemangat memainkan alat musik tradisional dan sambil menari gembira di awal ritus pembuka peresmian Gereja. Para petugas liturgi, para pastor dan uskup yang sedang melakukan perarakan dari gedung Gereja lama ke gedung Gereja yang baru diiringi nyanyian dan musik bernuansa islami. Puskup Manukwari Sorong yang turut bergembira bahkan sempat menari bersama para pemain musik tradisional Hadrat asal Teluk Patipi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat itu. Di salah-salah homili atau kotbahnya, Puskup Manukwari Sorong, Monsignor Hilarion Datuslega, mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kelompok pemain rebana yang turut ambil bagian dalam peresmian rumah ibadah umat Katolik ini. Bahkan dirinya meminta salah seorang koordinatornya Mansur Patiran maju ke depan altar agar disaksikan oleh umat dan hadirin. Puskup mengatakan kedatangan kelompok pemain musik hadrat ini selain mengharukan umat, juga telah turut menggemakan rasa hormat umat manusia kepada sang pencipta. Kenangan dan kenyataan, tapi kenyataan hidup mengenai persahabarannya orang-orang beragama yang segera satu tunggu di bawah. Ini tidak perlu dikulihankan, karena sudah menjadi pengaitan hidup. Mereka datang dengan musik hadrat yang begitu mengharukan, tapi menggemakan rasa hormat kita pada sang pencipta. Toleransi antara umat beragama yang ditunjukkan oleh umat Muslim dan umat Katolik khususnya di parokis Santo Yohanes Teluk Bintuni tampak sederhana saja. Meski demikian, sikap menyejukkan ini patut dicontohi di tengah kemajemukan umat beragama di Indonesia dan khususnya di Provinsi Papua Barat. Terima kasih. Terima kasih.